eh santri kato nadeng soalnya monggo tibirsani nganggo kopea nganggo koko nganggo sarung diteleng kato nadeng soalnya sarungan kan rakan-rakan di kato nadeng direk senang nigi juga santri saking asyafi'iyah nigi aku padamu padamu negeri nigi ngomong-ngomong rencana nek ngajiteng gembong niku nek munggai jam 10 tawas setengah seolah semu dunia rampung cekapan jam pintar jam pintar jam lima ngasar ya Allah emang emri kini saat ngasar duhur jam pintar jadi orang gembong kena nek zuhur ke ngasaran ngasar ke itu maghriban ya rapapa sih nek mudu nek kok jam lima sore munggai jam setengah sewelas Cuma aku tidak bisa membayangkan amplopet dawane kayong ngepang lurak langsung nyengir nyengir ngek tekan nge jangan-jangan jenisnya amplopet dawane señora mountains ulang�ire senang ngibu bapak tindak boten namung saking desa gembong tok ngebung gik tanggar dusun Samira butem rigi numpak nobody hope zrobane nggak kulbak g meaning bang terкent Pulau doh nopok goh doplak doplak niku mau nini doplak doplak napa kecetak maka dos niku ya Allah njenengan rawutan riki numpak doplak sinosa umpel-lumpelan ya tetep udang ya kudanan panas kepanasan ini karena nyate ngaji tulus karona gusti pak haji untung sak masyarakat luar biasa tarube duit mikroni duit panggungi duit shotingane sound systeme senek mumpuni emangnya ku wanita apaan kira ku kiai mata duitan kbkb niki serba duit bu kira-kira niki kira-kira kira-kira piyayi piyayi gembong niku wong pelit napong goten jelasu duang pelit lurah kenek kaji untung kira-kira lurahe pelit napo loman loman napo pelit loman temen nan cacal ketek titeni melunambe amplop wapura berarti masyarakat gembong langka wong pelit alhamdu wong pelit wong kikir bahil bertitil kucerin jelantir kaya upil kudanil sifat medit niku sampun ngancurakan umat menung sasa derengi kulon jelengan sedoyok mulakan janabin dawakan bahayani wong pelit yang pertama amrohum bi zulmi saya ulang wong pelit niku amrohum bi zulmi sagetnya babakan wong tumindak zolim zolim karo awake dewen zolim karo lingkungane zolim karo keluargane bahkan zolim karo gusti bu jenengan sengit karo wong pelit napo mbuden sengit acah napo sengit nemen sengit nemen bu yang belakang halo iya yang belakang masih sadar iya keduman sengit nopo mbuden iya orang keduman iya mulane mangkati sing kasih iya sing orang keduman sengit tetep rezekine sing barokah alohuma amin yawarane panidak gawe sengit ewanan kaya gie ya bangkruk bu iya iya jenengan sengit karo wong pelit nopo mbuden amin jangankan jenengan wong pelit karo wong pelit kaya pada pada sengit e soalnya nopo wong pelit ni kusing dipikirimung untung karo batid oh raf raf uk bulan 1 sempet di bug 2 cakoko pentetan misur bintrum patok-patok arahnya wong pelit nih ku modelnya nyebeli buk kalau pernah ketemu wong pelit nang warung pas ku lagi belanja sayur ternyata nang wong pelit tuh ku tahu nang warung tahune kari limang bungkus ternyata nang wong peliten ikut tahu limang bungkus kabe tahune di penceti penceti niku ditunyuki buk kabe tahune limang bungkus ditunyuki aku kan takon loh buk niku tahu ditunyuki ben ngapa ternyata gue tahu ditunyuki dipilih sing paling gendut warung wis di penceti kabin ikut tahu limang bungkus warung tuku ternyata mong romblindi pekwe romblindi bisa ngga seminggu karane wong pelit modelnya beli naman bu alhamdulillah ya bakul bendera ya laris bakul es ya payu sound system ya wis jalan maning shotingan ya bisa nyoting mumpuni bakul cilok bakul pentel laris kabih alhamdulillah nikisi diarani desa gembong gawa barokah Allahumma amin Allahumma amin pak polisi pak tentara ngendere krawuh maturnuhun si dati RT ajak laleng karo sholate dati RW jasakara PDW dati lurah rajin ngibadah lurahe maka lurahe sing adhan cocok setuju setuju dati lurahe wis longa kaji bermasyarakat moga-moga pak kaji untung dati lurah sing adil amin lurah sing amanah amin sakit ibadah istiqomah amin dijauhkan dari sifat dolim Allahumma amin dati lurah rajin ngibadah dati polisi ngermentengkelek na tenang giling ngati-hati malekat sabendetik mentelengi salib saiki polisi pegayanya orang menilang motor orang nanggo masker saiki ditilang kemarin saya baru kena tilang pak polisi sengit nyong aku baru kena tilang gara-gara neng prapatan lampu merah kudune mandet tapi mobilnya nyong nyelong aku disemprit dong sama pak polisi aku nge-mauWe kena tilang pak polisi nge-mauWe di rata ampu merah kudune mandet tapi aku nyeloneng aku disemprit dong sama pak polisi Aku kira sempitannya pak polisi Mohon ini suit-suit Ternyata sempitannya pak polisi Mohon ini dir Saya terus dibawa ke pinggir jalan Sampai di bahu jalan Mobil kita disambangi pak polisi Pak polisi ngetuk supirnya Tok-tok-tok Sendalannya dibuka serset Pak polisi ngedika selamat siang mbak supir Siang pak polisi Mohon izin kita akan ngecek surat-surat boleh Encik, mongga, mongga, mongga Esten kada lengkap pak Simnya aktif, aktif pak Sambut pengaman dibagi Oh selalu Belum bukak jendela Bareng jendela nih Belum bukak malah pak polisi kaget Oh jebulnya mumpuni Ini bocah sih seneng gara-gara Bisa ngomong ngera bisa ngelakonin Mumpuni, gue ngerti salahmu apa? Ngerti pak Apa salah rombongan mobilmu gue? Lampu merah ngerobot pak Ngerti-ngerti lampu merah sama apa ngerobot? Aku minggora beruh anak polisi disiplin sama atasan tapi enggak disiplin sama yang diatas mulai sering gagal ginimu sebab nopo boten jujur boten disiplin tapi Pak Bapak dimas belum boten pernah nyeroboti lampu merah justru kalau nyerobot lampu merah nek lagi dikawal mobil patroli mobil bakwal polisi dan tidak pikir-pikir sabrana sabrene singmarai nyeroboti lampu merah jani polisi neng temeriki Pak polisi Insyaallah polisinya iman takwa kali Gusti Allah Allah umat saking semangatnya Pak polisi Direk Ngaos tenggembung merigi Pak polisi langsung nyawut tri rata kami polisi Indonesia satu berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan yang mahasiswa dua menjunjung tinggi kebenaran keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945 tiga kepingin tahu lanjutannya Pak polisi undang saya di markas anda oh katos niku botan saget meriksani promosi mumpuni mulanya niku sing samiju menang saget kali lengah nampang botan botan saget bokongnya mentok oh ya wis datu sing mingking sing botan saget meriksani mumpuni botan nopo nopo sing penting suara necetok ngatengge danek jenengan rauta merikianu badai ngaji apa badai meriksani mumpuni dua-duanya serakah moga-moga ngaji nih sampai pun ngaji nanti nonton alangan nopo nopo lho humah eh polisi ngati-hati malai kaca berdetik mentelengi tadi tentara ingat dunia sementara tentara TNI adek terima nasib ini apa adanya yang matahari tetap satu karo Gusti tangji ngerti karena penyana berita hoax ingin mengadu domba TNI karo polri tapi hari ini Alhamdulillah ternyata betah hoax niku palsu nyatanya Pak TNI Pak Polri besok Niki bersatu padung dari pengajian tepuk tangan dulu dong buat TNI kitori kita walaupun nang desa genek langkah mobil dalam sing halus nih tetap rawu nih pengajian berarti tanda nih pakai ini Pak Polsi niatik tulus karono gusti jadi tentara ingat dunia sementara Pak TNI tinggalkan ayah tinggalkan ibu izinkanlah daku berjuang di bawah kibaran sang merah putih maju maju lah ayo maju menyerbu serbu tidak kembali pulang sebelum kita yang menang walau mayat terdampar di medan perang untuk bangsa akulah berjuang nanya betul-betul Pak TNI Pak Nura lagi karo kecang-kecang ya Allah mumpuni bocah ku lejeh teman pelang sebu bu pelang sebu baklura kalau ikin ada seharga katus Niki bu jenek lampu diambungi tampol pemanik kula gawatan barang linjeh-lendjeh bu jenek si ane kikulat termasuk Isman dan Mareni mulai warga masyarakat gembong diajak ngaji untuk babak sifat pelit di dalam jiwa di dalam hati wini berplocon bu anak cerita nanggongku anak kaji mentak pelit temen kemudian gembong anak kaji tapi pelit Oke Hai banget Haji Acamriki mabur-maburah kabar lahumah kayaknya ngudu cerita nang desa nenyong desa nenyong tapi kan nangisulangi tato anak kaji pelit namun naranik kaji goyel wis goblok ngeyel goblok ngeyel pelit lah kaji goyel kewingi berpanen kacang hijau terus dipenang latar bareng wis garing ke kacang hijau dipentungi kenapa dipentungi supaya kulit karo isinya misah orang mawin datak dipentungi wis misah karabat dewe lah akhirnya bareng wis dipentungi ternyata sedawannya mentungi kacang hijau ada insiden kejadian buka primen ceritanya gua anak kacang hijau mencolok mlepuk kubingnya kaji goyel dewek kaget kaji goyel langsunglah jari klingking ngodek kupingi wis sing kelepon kacang hijau bareng dikodek nganggut jari klingking bukanya mentung malah tambah jeruk akhirnya dewek kaji goyel naikum lepetan kamar mundut kattenbak bareng dikodek karo kattenbak bukanya mentung malah tambah mamslum akhirnya dicor ngasih telung dina bareng wis telung dina kaji goyel ngasih telung enak buk laksen padarannya sakit kepala nengge sakit separung juru budek sebelah akhirnya bareng wis kerasa budek ngambil dikala tanggene pak dokter kekayongan gara orang kerasa budek yara dikala rengguni dokter orangnya wong pelit ya memang memang orang dokitang rumah sakit pak goyel ngomong ya lo dok ya nala kian asing darurat anak papa kaji kupingku kelepon kacang hijau dong ya Allah kepingin ceritanya anak kacang hijau melepuk kuping karane musibah ya kayak gue dok cacanya diperiksa kibahaya pora iskene turunan turunan aku akan segera meniliki kuping sampai ya bahasanya indah naman meniliki nek cilacapkan anak basa kecok beriki beton nonton basa kecok antena ngelih betul dari mingi kulo ngaji tempa malang anak kejadian panitian jemput kulo nang berapa tan tanglet ini betul rombongannya mumpuni lores pak neki kulo mumpuni silakan mengintiliku cilacap langka basa mengintili anak maneng ngindramayu kulo ngaji do gindramayu panitian awani mumpuni mbukan kesel mangga geleleng cilacap nonton basa geleleng tapi tang cilacap geleleng ku artinya iwa karapan mati nangkong ku iwa kone ngelangini sekaya kibu karane geleleng berarti kuira iwa karam mati lanyakan cilacap tekan indramayu kone geleleng aku mikir dua kali ini Indonesia betane bahasa badan apa-apa wajib saling hormati pak dokter sampai nganti kangen nih aku akan meniliki kuping sampean pak kaji bareng ditiliki sedawane diperiksa kaji koyal karo ngomong dok nang apa pak kaji jenangan jadi dokter enak menemen ya enaknya pimen orang enak pimen pak dokter sampean sing mengobati Allah yang menyembuhkan kok jenangan sing apa nih duit dokter enak mikir kuih ya enak nge pasien jujur nge wani wani nih takon kayak gue ya kayak pak kaji nyosimaksa jenengan orang bayar ya syukur orang-orang papa tapi nek jenengan orang de prinsip aku yang mengobati Allah yang menyembuhkan nek jenengan Arab langsung menghadap Allah ya silahkan kaji koyal nyengir karo ngomong ya cak gugupan saya kita kong aku kebingin nurusin mandang lawas mulanya Nek takon aja nyengiti kita periksa kupingnya sampean Alhamdulillah kaya si aman tapi karena lecet mingin di konfek karo katabat berarti ke untuk mengeluarkan isi kacang hijau ya harus operasi apa aku pandu operasi dok larang apura biayanya dok lu demi kesehatan enggak ada barang mahal untuk mengoperasi kuping sampean ini dibutuhkan dana 6 juta 500 kaji si koyal kaget astagfirullahaladzim ngode kacang hijau sabrindik 6 juta 500 kawan aku panen kacang hijau beratakan sama dok apa orang anak orang anak yang paling murah kayak gue selain operasi uang mah gue sing paling murah sejuta rongantu seket gue nganggur sedot mesin mesin sedot kuping sejuta rongantu sekat tapi ya gue nguduman dan nahan lara soalnya rongan gobius beda karo operasi kaji koyal mikir mani mis bayar sejuta rongantu sekat lara apalangka sing murah oralara kepenak dok wangak gue sabrindik 6 kuping sing kelebon kacanghijau disirami banyu sabrindik 6 nekwis rutin sepenisok di sirami banyo pokol dati toge kecabut besok pokok-pokok harangnya wong pelit bu demi kesehatan dawek mau neman-neman boro-boro duit inisiatif bisa bangun masjid melu sodako boro-boro mrebel upak karo tanggane boro-boro duit inisiatif nyantuni bocah yatim boro-boro gelem sodako karo jompo honggo kebahagiaan diri sendiri mau neman-eman maka ngendikane Allah wala taja'al yadaka mahlulatan ila unu kika wong pelit wong kikir wong bahil sesuptengkene akhirat bandadunya sing dipeliti bakal nekek karo gulu nih wong pelit wimahe nekek cara kene antapun sami bahasa Indonesia nih mencekik cara cilacat nekek cara kene sangi wong pelit wong pelit di kumpul kumpul namboten sakit nyelamat tak ken niku tapi ternyata wong pelit bandar dunyanya mila latih gawa asap karawang pelit wimau na'u zubi lahimin mulani pengajan niki dalam rangka babat sifat pelit contoh niki madrosa kita asafi iyah riki non seumriki madrosanya sebelah pun di buku Oh sebelah mereka anjay kuburannya sebelah pun di buka tertangkut buuuu putra ni pun saming ngaji teng madrosa napa direk sisang pun dipertahankan sehingga ngaji tipik paken tenggene kiai setuju cocok lah putra ni ngaji teng madrosa kin bayar napa mbayar padakernang cilacat meriki saulang kin bayar pinteng teng madrosa lima sepuluh sepulewuk benwulan sepulewuk murah napa murah enteng napa enteng selasa enteng pak polisi pak tentara pak nurah rokok se dintan pintan bungkus lobongkus ya Allah kai se pur Rho paling murah sendirah brokok napa pak rokok seriwed beratog seriwed sepuluh seπungkus inning coin milah sewu sebungkus impossible tektar rombongkus berarti seti in atel untuk menu topulewui yeah ya Allah sangang ngatu sewu sang ulang gerokok ke toh sangang ngatu sewu benulang gerokok ke ngutuhku rokok seriwet sewulang sangang ngatu saya ngumputannya ngajita matrosa gede-gede ni sewulang kon bayar sepulai wunung gahken ngulang pantesan mikinya warupak ustad sarung ngelinting mentul-mentul esok beker motor kementingan tidur nge-tuku sarung nyontakan bapak-bapak wangudut nih ku jane manfaatnya nopo gureh aku nge-gurehu wangudut rasanya gureh mungkin iku ngoneng rokok karena nge-gureh menyebabkan banyak penyakit betul bu waduk menggerak pengek nyambung kayak gini burin bapak-bapak orang pada terima bapaknya terus menyawuri kayak gue ngerti wong rupiah mumpuni jajak nyontakan korekowe wong waduk kalau wong udut ya disitu wong udut kalau wong waduk disitu disitu waduk pokok leah gue nyalah wong rupiah kaya deneng waduh serang rokoknya waduh ya iya si orang babang wana wudud lawan goto kudut beramanya man apa maling got putah putri pada ngaji boca ngaji ngesuk gede jadi apapun dia wong wong sing duwe dasar kibucang-bucang pada gelang ngaji punya seneng nemeng wana si bocang rambutnya kena perembara orang mampu mas orang rasa ditutupis kaki berapi jangan kan orang salah mungkin warnanya yang hilang lanigi boca ngambutnya kena warang begle melu ngaji berarti kene gembong basare kecilik wong tua ne pada seragat nga seragat nga nga osh karo kia yura basa ulangi ula panjirah sedo yura wukwantemri kini hati-hati si jibade nga ngaji eh si usaku rasa basa kan kudutnya sing ngormati sing tua mulane boca ngaji karo orang ngaji beda beda apa beda beda kene ngone ngok A gene ngendika beda 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 ngapake kai wong cilacap nemen hihihi hihihi nek wong wetan pekalonganiku kan biasa nek nge ngendika belakangnya pake O wow nek cilacap kan belakangnya pake A jadi nang cilacap ngarani kentang nang wetan kentong hihihi Hai halo Pamer kebablasin Boca ngaji karo orang ngaji ku jelas beda Boca ngaji kerung wadang Mangkati temetik celat berjamang dari ngaji Ku bocah kebiasaan duwe adab Karo wong tua ngormati Ning bocah korang ngaji kerung wadang pamitani dolan Nyekele al-gitar cokong nangan nandur motor nang ngebruk Karo nyanyi nyanyi dalam iwang liwa dibijini Mana sih lewat woyah ya ye ye Ulung muli liwa Masih lewat maneng Alah gerabati ayu ye Patan puluh lima Masih lewat maneng ngibipu wongi lemuk Dungi bokongi lambin malah ditahdi ni Wah iya Wah iya Wah iya Jeble sini wan belurah Pucang ngaji karo orang ngaji beda Mulane tengkene kitab tanbihul hofilin dijelasakan Man aroda ayyakuna ibnuhu aliman Falyukrim al-huraba'a Barang siapa? Sopo wongi Kepingin duwe ni anak-anak ingkang alim Ya ku duseneng muliatna wong alim Kepingin duwe putra putri soli soli ka Ya titip natang gonek pak kiai Titip natang tepeki Titip angkenteng pesantren Buk 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 Mumpuni saget ngomong katus niki Niki produk pesantren Kula saget samang itu niki Luya kula ngaji karo pak kiai Orang gonek mondok mungang indosyarto Kula niki ngga satri Hampir umur selamai tahun niki Kula tesi mondok dan pesantren Dengertas pesantreni kula tampundi Pesantren kula tengkene pondok pesantren Darussalam duku waluh purwakerto Kiai kula Allah yarham al-mah furlah ramah kiai marzuki Kula nge mondok juga tengkene al-amin pabuaran Kiai purwakerto kiai kula abah ibnu mukti Kawin alib kula nge ngaji karo pak kiai mulane bocah ngaji Karo ngaji ya beda Nek bocah kawit cilik wis ngaji na madrosa Minimal ngerti pondasine urim nge suk gede Buniku datus lurah datus TNI datus polisi datus presiden Jelas orang-orang yang beriman Orang-orang yang paham agama Mulane anak niku kan ibarat ndok ndok cara kene apa? ndok Sami ndok Anak niku ibarat ndok ndoknya ndok bebet ndok bebet ditetes nanang ento Entok cara kene apa? ndok 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 bebet ditetes nanang ento Bareng ngetes Dati bebek napa Dati ento? Dati ento kapa Dati bebek? ndok ndok pedagang maaf putrani tukang rongsok ibaratnya ketika anaknya dititipkan ke pesantren dititipkan tentang gene madrosah maka ketika netes putrani jenengan dadi santri arahnya santri bareng wis netes jelas ngeturna ahlake pak kiai walaupun doken dok bebek gitu maksudnya aku ibunya gimpatin lah ngaji kok malah ngajak emosi soalnya kadang ngapun teluk kata tiang sepuh anaknya mung sekolah-sekolah tok rasanya bangga ning anaknya orang ngaji kok tiang sepuh wara khawatir nah nikilah perlu nih tiang sepuh paham pilih al malu wal banun zinatul hayatid dunya namanya harta namanya anak zinatul hayatid dunya mung perhiasan tengah lam dunya ning sing dijaluk tiang sepuh kan anak orang mung dati perhiasan sing dikarepakan tiang sepuh anak ni ku bisa dati kurrotan a'yun bisa nyelamatahkan wong tuane ini dunya tekan akhir hati Allah Umar Amin Allah Umar Amin ya Mustafa Yasof wa tarrohmanih urib nondunya yen butuh arta kudu makarya arti duduk apa ragu naik hehehe hehehe tenten-tening gua sih ngasih menempa ngasih pegah hahaha tapi mbak tengah ponopo semangat santri kita eh kasih tepuk tangan dulu dong buat grup rebana kita luar biasa hehehe menjemah doon sangat mas jangan kuatir nanti amplopnya saya bagi dua hehehe menjenangan amplopi aku isi lehe hahaha makasih hahaha hehehe sadar ingin lanjut untuk pengumuman angsal pareng maka mbak mbak pareng ini ada titipan amanah dari panitia masjid uki saking pemerintah desa mantan jawab di pengumuman ini saya baca mumpuni uh kaya surat cinta hahaha mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk ya Allah kok kalian duduk dekan hahaha kabar baiknya pengajian hari ini semuanya disengkuyuk oleh warga gembong Alhamdulillah kabar buruknya untuk pelunasan hutan pembangunan masjid duitnya masih ditompat ibu ibu masing-masing hahahaha 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 lah nikki peng kabar buruknya jadi kabar baik ngakuntun sangat sadir ini jenengan bade disuni infak jariah ikhlas noponggote ikhlas temenang hikin mereka ngakuntun sing samiju menang mis natek orang keduman senek ditariki infak mani kintan-kintan jenengan ditariki jariah ikhlas noponggote bangun sebelah kanan ditariki infak bombong nopong botan menawi bombong maturnuh wong sanga sing awelima ngawal hantu lila sekulemu syukur sanga rongi umang ngatus ya rapapa semu pun kita tetep ditampi sing penting ikhlas ngatan ghe syukur sanga akai yuk ikhlas ngatan ibu ibu-ibu monggong roko sakdompet singorang gawadopet utang disit karo sebelah eh bapak-bapak monggo roko sakatok eh masih sarungan berarti tak ada ukan ya monggo kali mau salawat salu ala nabi Muhammad salu ala nabi Muhammad ya Rasulullah ya ya nabi ya nabi laka syafa'ah wahazamakuladi ya nabi ya Rasulullah ya ya nabi ya nabi laka syafa'ah wahazamakuladi ya nabi ya Rasulullah ya nabi laka syafa'ah wahazamakuladi ya nabi ya Rasulullah ya nabi laka syafa'ah wahazamakuladi ya nabi ya Rasulullah ya nabi laka syafa'ah wahazamakuladi ya nabi ya nabi ya Rasulullah ya ya nabi ya nabi ya Rasulullah ya ya nabi ya nabi laka syafa'ah wahazamakuladi ya nabi ya mi laka syafa'ah wahazamakut ya Nabi ya Nabi Allahumma salu ala nabi Muhammad salu ala nabi Muhammad magic spell melata nabi Muhammad salu ala nabi Muhammad salu alai melting Jnap politics Ye feliz pork terus duki winking pocok meriko kotak infakim maturnaun ibu ngapun ten sanget ikin jalan wonton mereka mboten kebagian panggenan tameriki ke saming tameriki ke saming lunggung praktis pokong yang lemprak sikiliatis datasi sami jumenang kulang geng wajah paken ageng panuhun nekin jenang kan sami jumenang aduk suwek ibu klosun geng maringi sodakwan goreng ngaji sukune kakinya samparane kali diputernetan soalnya jenang orang keduman seneng tiang jumenang dangun iku mumet bur soalnya jenang iku boten gerak dan terus geraknya diubah sukune kali diputernetan kanan jenang boten keduman panggenan si sami jumenang si diputer sukune bukan pokong jenang inget kesukune diputernetan ini kenapa wong aduk suwek udara yang ngumpul tengah enggak mula katan tiang upacara gampang pincang gampang semaput niku gara-gara ngata gini ku ngaduk suwek orang obah akhirnya gampang pusing soalnya apa wis ngade kepanasan ngoramadang ramadang 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 nyewis gampang pusing laku lo bok ngasing ngadekerong jama kulo kuat soalnya nopo kulo gerak tetesniki kalau peredaran darah ini ku saget muter ganti s2s2 normal soalnya kulo kali gerak terus mok ceramah telung jama ngaduk niku sanggung soalnya kulo kali gerak kanan kiri orang olahraga pengen nake aku lembutan lembut soalnya napa dinten dinten kebakar gini kalori lemake soalnya kali gerak lanjutnya sih cuma nampak banser pun niki ngantuk ke istirahat di tempat yuk karo goyang jangankan bayar kadang-kadang rokok beramadu sabar ya pak banser lo beri seneng loh di tengah pak maraknya kejadian maaf ulama laki ceramah genging eh todong pistol bahkan minggi guru besar kita syahali jaber menikah nembe kena tusuk pisau banser kita ngerewangi Pak TNI Pak polisi nereka ken pengawasan mugi-mugi adanya banser kita tambah makmur agama kita berkah barokas sebuah yuk tepuk tangan dulu dong buat banser kita jangan pak banser aku padamu padamu negeri sing sampun maringi sota kuan matur sembah sung sangat mugi-mugi sota tako panjerang kan genolak balang kan genarik rezeki rezeki sing murah sing barokah kok gula wendah putra lanwayah dan terus keluar kisik sakinah mewadah warokmah bukasan kesan sakit husnul khatimah amin Allahuma amin kone sota kuan makinnya waruh anak lumping lima ngatus perak ih ora papa niku putra nih jenengan makin niki disalmoni rongiwu lima ngatus jajan wis entek rongiwu lima ngatusnya dicomplung agen berarti kan wong tuane wis nidik say ngasih bocah penyempurna lima ngatus perak ora papa kula makin niki sumeret anase ngewe sewu sewu ngatus berarti dari sejak dini wong tuane mpung ngajarakan bakloman karabutra putri ne pantes meregi kembung desa ne makmur wong padasenang sota walaumah amin soalnya niki lagi bahas pelit napa bu pelit cara kainnya apa pelit oke lah pulas 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 nek tanggengku loh mandan mirip arah ne culas nek culas neku wong sipate elek sipate licik gini ku gara-gara sipat pelit caget diarane culas cara meriki pelit ni ku curas aku nembek runu ya kibahasa malih ni ku tambahan ngekulop haaa curas wong curas pikirane ngeres akhirnya uribet tadi apes a'udzubillahimin waladadza'aliyadaka mahlulatan ilah ma'unu kika wong pelit wong kikir wong curas ngasih muncang ngomong curas wanda dunya ning gawa asap karo wong curas kwe mau ning ngana lanjutane wala taksutha kulal basti loman kwe apik loman sae butet loman niku sae ninggone loman aja kebablasen dumelurai loman sing disantuni malaranda kembli kebablasen kaci untung justru yang diutamakan yang sepuh sepuh dulu nikku baru tepat loman kwe sae ning aja kebablasen tumel lagi bangun masjid duite entek ngumbangun masjid sampe bojora diwejata anak sampe putus sekolah orang ngaji itu pun tidak dibenarkan oleh agama sing seimbang sing balance mulau sayidina alih karomallahu wajah ngendika akan anasipat arane buhlun apa? buhlun niku arti nih pelit ning sayidina alih ngendika akan buhlun niku apik ngowong wadun tapi orang apik ngowong lana lo pelit kok apik? pelit sing kebriu pelit sing apik ngendikane sayidina alih pelitnya wong wadun bisa ngatur ekonominya kebriu keluarga mo nyong diceritani karobat lurah nyoyan embe tumun anak kepala desa rumah eh patin belakrak nemen ngurung ditandani angker lurah lurah kanan 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 nambe dati lurah wis langsung bangun rumah dewek betah karulah lurah kene tepuk tangan dulu dong buat tak cinta lurah kali burah ngantikala urung kepikiran dan dani umah yang penting dandani dalam masyarakat bisa berkah kepriwek gawe proposal mendalani halus masyarakatnya makbur gue lurah tenanang mulanya dati pejabat itu berat bu soalnya dati pejabat gue kudu siap melarat gue angger pejabat bener mulanya kulang direk seneng lurah kene tangguh jawab mau bu lurah cerita mbe sadurungi dati lurah sadurungi mbe dati sekdes pernah pak kaji untung niku nyambut gawe eh si serabutan bu pernah pak kaji untung niku nyambut gawe sedinan mengulir rumpu lehu di baringakan karo garwani pak kaji ngantikan ayam mbe iya dalam ayam papi ngapura nemen ya mamane aku wis usaha ikhtiar nih ngaku sedinan mengulir hasil rumpu lehu moga moga awakmu bisa setia bisa ikhlas nerima ya mamane ternyata bu lurah langsung jawab ya halo pak ibu kewis demen bersyukur banget mbe bojo iran kayak sampe ya sale pak wong iran kwe ake keunggulane pak wong iran be keunggulan pertama tahan lama yang kedua wong iran kwe anti gores warah gampang lecet bapane dan yang ketiga wong iran kwe rah gampang luntur warah gampang bulobor dan aku demen karo sampeyan saben bali saking pegawain aku salaman karo bapane kok kerasa kaya salaman karo parut aku ngaji karo pak ustad semakin kasar kapal menung sak kwe ngontangan berarti semakin bersih rejeki menung sak kwe mau aku bersyukur walaupun bapane sedinan mengulir rumpu lehu tapi karena bapak kenggolet dalangsing halal moga moga dati turuni rohmat alohumah amin maka jantung langsung nelangsang nangis mrebel ulwe dosk rangkul karwane ya Allah aku ndwe bojo paling ngayu sing alam jagad raya gempong ya Allah moga moga Allah ku ikhlas nerima ya mamane amin syukur banget gue rumpu lewu bisa ngu seminggu ya mamane rumpu lewu ngu seminggu ya cakep banget dan nemen pak untung anggur rumpu lewu bisa ngu seminggu nek jenengan rito kayak rumpu lewu ngu seminggu bapane tapi bisa ngu setahun hah kutuk wapang mamane ah tanggalan kalender pak tanggalan kalender kan awet kena gue setahun jempule wong wadone ku luar biasa bu arane ibu ibu diwe duit rumpu lewu bisa masak sayur kangkung bisa nggoreng tempe soalnya napa kangkungnya nantur dewe rumpu ke nantur dewe paling tuku micin tuker tuku ya kurut tuku tempe rumpu lewu bisa cukup arane wong wadone ku luar biasa mamane diwe duit rungatu seketewu mamane ke aku sedina muli rungatu seketewu ke langkat duit lanang langkat duit wadone duit keluarga kate ngona tak pas ranang ngurus keluarga mati non pak alhamdulillah rungatu seketek tampak sing rungatu ngurus keluarga sing seketek balek nanggu sampe yang lho keseket mau ngapa mamane lah bapane wong lanang mangkat kerja numpak motor yang bong nang dalang bane bocor kayak ngimung puni kai saking bodoh le dalang ngasih ban mobil bi bocor nah jenangan wong lanang pak mangkat kerja mbok bane bocor bensinnya entek apa mani wong lanang yang perlu serawung dolan nanggone tanggane masa rokok nyadil terus karo kancane sekali-kali mana pak bisa ketemu goto kudut rung bungkus main tanggane melunyi cipi rokok ke sampean wawadun kene kaya gua pora wawane senyumnya mencurigakan karena ini pelit yang dibolehkan berarti bisa ngatur perekonomian keluarga menakumiki warna ibu ibu ku jentike pada abang karena ngundu lepi liftik alasanela gua ngapa tuh ku liftikannya wong liftiknya segitiknya si didulep iki wawadun segitik tukang duleb saking adil wawadun bisa ngatur perekonomian keluarga itu namanya buhlun pelit sing apik bisa ngatur ekonomi keluarga wah pengennya nampai tuku jilbab ya sementara predisi tajan tuku jilbab maning wong saya ini bocah sekolah nganggungnya pulsa kuota nyong malara geduman pulsa ku anaknya pada sekolah sekolahnya lewat online daring tapi tetep bayar uang gedung akhirnya ya wislah ketimbang tuku liftik yang menenggung tuku kuota jenai wawadun luar biasa maka sifat pelit yang dimaksud sayidina ali gini ku ngatun bisa ngatur perekonomian keluarga tapi ingkang sawak dipun bahas kita hari ini adalah ngantikan nipun kanja nabi pelit yang sangat berbahaya yang pertama isanya bapak genwong zalim yang kedua wa amrohum bil kodi ati iso medot seduluran bu bu ingat natanggane nyongkanang iso langitado gara-gara sifat pelit silaturahmi badara gara-gara geleng takun-takunan ketemu bepapasan melengos wong kena nasi ngeye gue wadun alhamdulillah yang meriki rukun kahpel alhumah anawang pelit arane korun ibu ngertes korun wadun ngertes aja sampe kenal ngasih ngoncata temen gue korun sedulur nabi musa alaih salam korun itu sukih temen bu saking sukih umayn itu kayong istana ada ruangan-ruangan khusus yang kuncinya terbuat dari emas nge nyimpen bandah dunya nek sing konci-konci nek korun nek dikumpul akan dikontong ontak-omtane orang kuat saking sukih ning si korun bisa nih sukih mergok korun ngombe jamu tolak melarat si dos sukih kalau ulang jamu tolak melarat si dos sukih oke resepnya korun baik cepat sukih yang pertama resep jamu tolak melarat si dos sukih kayaknya kukungkuman godong medit yang kedua rendaman kayu curesh dan yang ketiga godokan secuil kembang meditil efek sampingnya pakai camuk disengi tanggane korun dicaksa duluran begah orang pelit ini pun di prinsip mending orang duit kancah mending orang duit dulur ketimbang kalung duit itu orang pelit si patih soalnya orang pelit serawung tak masyarakat mesti kalung duit dia kayak emuh serawung emuh bersosialisasi yang akhirnya korun dicaksakan begah malah perintah orang wadun gonggoda Nabi Musa namanya jelek di masyarakat yang akhirnya gue setelah murka nurunakan asap kali si korun korun mati ditelan bumi mulanya bapak nih maju ngang sawah kok namu emas nang jero lemah gue di arani harta karun tapi beda zaman saat ini ibunya mau duit tanggalan itu apakah rezeki anak soleh di Indonesia rata-rata gadus niku gadus nengu apa-apa terkadang orang dilaporkan pak polisi padahal singkelangan niku lagi butuh nemen bu mulanya sedurungnya Corona datang kalau ngaji dihutang ceramah Teng Taiwan taiwaniku negara secuil bu nih ternyata Teng taiwaniku tingkat kejujurannya tinggi saking jujurnya wong taiwan namu dopet nang dalang bukan seminggu nangkono ya nangkono baik orang mungkin kalongi sini orang mungkin geser ngkone soalnya apa orang taiwan ku wongnya jujur jujur mending nengu langsung dilaporkan polisi soalnya ini ngkotong langsung dilaporkan polisi malah dikiranya diwk singolong padahal dia kemung sekedar nenguk lah Teng taiwan setiap sisi jalan nih ku anak kamera CCTV jadi nyong tertarik kesimpulan orang taiwan jujurnya bukan karena Tuhan tapi karena CCTV kayak yang ngelangka CCTV beda cerita maning karena orang taiwan ngarani orang Indonesia orang kegedan gengsi gengsi ini orang Indonesia keperipun gengsi ini orang Indonesia anggar duit cash belanja dari mall kota tapi anggar utang dari warungnya tanggane wong kayak enak sih kayak gue oke di wongnya mangkatnya pura woten woten biaya merikin salat biaya ini jujur-jujur tapi Allah umat amin nang taiwan bu wong adus ini ku paling banter orang dinasak di sana karena orang Cina ngarani orang Indonesia diboros banyak karena orang Cina rata-rata maka di kantor ini mau cuci tangan adusnya ibu kapan ya orang adus seminggu ya orang putih tetap putih wonggane karena dingin atis betakar wong Indonesia adus sedina ping pitua ya orang melocoh kayak yang mumpuni bahkan di suntik putih ya tetap irang kayak yang pitik cemani orang ilang seiring sebalung-balungnya adus ping pitua sedina ya tetap buatan sakit putih ini ngajak jilik ngati seiring-iringi wong jawa seiring-iringi wong muslim kita sedina sewangi kesiran banyu wudhu wajib ping kangsal betul? betul harus wong islamnya bak agama luar biasa kita bak toh haroh melotok adus biar ngilmu nek wong cina bu habis suami isti hubungan inti maaf habis hubungan jima niku namu dilap nganggo tisu wis rampung beda kara wong muslim pengantinannya sedina sewangi ngadus lu wikang ping pitu hahaha enggak an wong aku baru pernah nyicipi hahaha 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 ibu nih bapaknya kabe jenangankah ngarepan dati wong tua bantui anak mantuk ajaka yang tanggalnya aku bu gara-gara mertuane gue pas malem pertama anaknya orang pada nginep akhirnya kejadian malam pertama pengantin nanya orang orang malam pertama malam buka kado mas lah ketimbang dewek turugasik mending buka kado ya mas pengantin matun buka kado isinya sepatu lambar di cacal mas kok sesek ya mas dia ngerti gue ngaku yang malah lala nemen bapaknya jawab iya nok anggar malam pertama panceng sesek neng iya ini yang mulane arahan-arap dati wong takutu pengertian bukan mantuk gue kadang mantuk kan isin bu Arapatus kasih bodi kera dela-dela anu Ketia nger malam pertama mertuak yang sepung nginep disitlah nanggone dulu re Soalnya bian Aku pernah meniteni dan menengari bapak mamanya aku Jangan telus subuh nyong terbangun Grutak-grutak nang dapur apa Ternyata bapak mamanya aku metukan kamar mandis pada dus keramas Aku mbatin jam tangan bapak sopkus pada atus setengah wali sop atus mani Akhirnya kan aku mbatin cacal mau karob duhur setengah rola sadus paning abur Aduh mani Pantesan beberapa bulan kemudian lahirlah adi nenyum Memang bapak namu saiki Tidak ada ajaran seperti itu Hanya agama islam bu Mulanya orang jaga wudhu Angger cerita Orang adus karena orang wudhu Kan bersih orang adus Tapi bab suci Ya jelas suci orang wudhu Bila niki jenengan piantun jaga wudhu Orang jaga ibadah kue wajahnya ketengar bu Walaupun gak cantik cantik amat Walaupun gak ganteng ganteng amat Meromoh sekayung mumpuni Tapi jenengane kue wang jaga ibadah Solatera ketinggalan Walaupun maaf tiang dosun tiang Nopoke maun kok jaga wudhu Wajahin cerah Wajah sumih gemrapiak Seneng takon Auranya pun gawa aura positif Kue mumpuni lancar namun kita tau Merganjengan gawa aura positif Nenek gua saking griwana masalah Jenengan orang jaga wudhu Kue sama pun buatnya nyambung Karena sampein gua pun gak mikir angin Tapi jenengan yang jaga ibadah Ini ku aura positif Gawa semangat Yang jaga wudhu Wajah ketengar Wajah ketorok Bapaknya gua Yang dosun Sama kali jenengan Yang jenengan Tapi jaga wudhu Wajah bapaknya gua Bapaknya gua paling padan mencorong Ini nyaku meniteni dan menameri Bungi-bungi mati lampu Deg Bapaknya gua wajahnya paling mencorong Soalnya bapaknya gua Tukang gua berwelut Tukang gua berwelut kan Baduknya mencorong Soalnya anak baterai nih Oh iya Buat anak-anak buku Buat anak-anak buku Buat anak-anak buku Buat anak 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 buku Boat anak buku Itu gua Mencari Umi Libawa Mengerti Lihat Names Tambah Santai orang ini bocang ya saking umumnya umpamani kok dicak ngaji, rewel dan lain sebagainya malah tetap lari-lari dicak ngaji masjidnya dicak sholat berjamaah abut-abut ini soalnya kadang kulonton masjid ini ku maca dilarang membawa anak kecil karena sangat mengganggu sholat dan mengganggu kehusuan orang ibadah kok teg batin banggar bocah orang ini di kawaman masjid emang kok siapa sih yang pandus masjid jamaah? betul? semakin ramai masjid dengan anak-anak berarti ini ku tanda makmur wong Tuhan ini lagi pada ngajari adab karobot-apot ini ngajari ilmu tauhid kawit alit moga-moga ini anak-anak kita datus anak singgur rata ngayun datus anak singgul rata ngayun ah, di kalit yang sepuh iku namungi ngakomono sobong shalohumah amin allohumah mulanya wong jaga wudup pikirannya bersih orang mungkin wong jaga wudup kok udah sifat elep tapi yang gerana wong shalat kok esi yang sifat pelit kira-kira singg salah wongnya apa singg salah shalatnya? amin singg salah shalatnya kenapa wongnya? amin shalatnya orang salah shalatnya itu bener singg salah ini kenapa kok akhlaknya? kenapa kok nggone shalat orang dipraktik namang kehidupan sehari-hari? kenapa wong shalat kok sifat tete si buruk? mungkin nggone shalat niki urung nganggo hakikat mung sekedar jengkelat jengklit nganggo syariat hakikatnya durung katuk ma'rifatnya durung katuk maka wong jaga wudup, wong jaga ibadah pasti wong si sujudnya bener orang yang bener sujudnya orang yang bener shalatnya pasti bener akhlaknya orang yang bener sujudnya orang yang bener shalatnya orang mungkin disipat ala karo tiang sanes orang mungkin sujudan karo gusyaloh orang dipikiran ala karo tiang sanes nganggo shalat bener-bener nganggo syariat hakikat ma'rifatnya yukatuk mulaniku wong sodakoh orang usah nunggu suge orang jariah orang usah nunggu dhati wong kaya raya orang sodakoh senyum saja bisa disambut sodakoh betul betul untuk minta atik gua awal ke deyak batis sodakoh untuk dirinya sendiri sodakoh niku macem-macem warni nih senajan kowe susah mangan mung sege uyah nanging orang lali ngibadah raling ngaji zikir ning lati jucur ning adi iiii tempat lagu namanya tatu apa namanya ini lagu ini almarhum didik kepot judulnya tatu tatu ini kuartinya cik drabu ketimbang ambiar hati ini putus cinta terus kalau ubah lirike ini ku kangen pengacian bapak cipat belit lanjut nama paham badan iiii tekan jantilah iiii iiii kasih ngap ngapang aku sholohanadadaddi wahamad sholohanadadaddi wahamad senajan kowe suge nanging ora aseh kowe lali benda mungile mungile raling jompo raling tonggko urip sengsoro orang mungile aku senyanyi ini jujur saja suara saya yang nomor lima goyura rasa ecek nyomong temen anak ini suara saya yang nomor lima ibu nego sing lambene mengira-mengira abang pecat-pecat kaya kaya sih nomor lima nomor cecek kaya ngapa yang nomor satu tidak saya keluarkan emang-emang soalnya buat besok lagi kalau diundang soalnya kalau suara saya nomor satu saya keluarkan saya khawatir anda itu mendem karena suara saya nomor satu suara entut saya pelit sangat bahaya iso nyebakna wong zolim iso nyebakna perdote seduluran dan yang ketiga wa amro hum pil fujuri saya ulang wa amro hum pil fujuri iso nyebakna wong tumintang jahat korupsi nepotisme tukang palak tukang kutil itu berawal dari si pak pelit cah es desa neki nek sekolah sangu nek pinten bu limang ibu umum berarti nanggong ku walaupun nang daerah ampahnya limang ibu temberiki daerah pegunungan padapi limang ibu syukur sangat makmur buat jajat masyarakat di sekolah sangu duit lombien sangu nek bu sangu kangkung sangu bayem sangu godogan budin sangu godong budin di kawatan gini sekolah ngasih sangu tuk adol walutek bapak nekulo ini ngomong ya tadi angin adol walutek bapak nekulo bapak nekulo kan ngeliat melut nah waluteknya tak dol apas bahasa nekuli bener adol walutek bapak nekulo kalo betul dateng sekolah nih ku situ pas guru-guru SD nekulo kadang-kadang sangu mangkat sekolah mau sangu endopo endopo siji ditopi tong ato sengket perak dibagi bocah teluk kakak ngekulo kali ajar kulap biambak lah berhati naman makmur buat cacaman senegi ngaket sekolah sangu ini lima ngewu mungkin maaf ngeki seng sugi, seng lara tetap sangu ini padat karena nampo CSD usangu urunan kok urunan kelas ngutumbah sulak ngutumbah sapu turmalin gue bayar les ngutau orang ngewu 500 istirahat pertama ngek sewu istirahat kedua sewu 500 berarti telas total lima ngewu ini ku umum memang cacaman senegi ini nganggerana wong sugi saking perlite kakak ngekulo anaknya dwk disamu ini rong ngewu 500 ya bingung mau cacaman gak urunan istirahat pertama istirahat kedua berarti buatan jajan akhirnya timbul sifat jelek belum nyolong barangnya kakak ngekulo ini jangan dianggap sepele ini tamu cilik ada kebiasaan nyolong ini gua bisa jadi sifat jadi penyakit bu bahkan anak gue anaknya wong sugi tapi nyolongan ya gue gara gara wong tani pelit terlalu ngatur akhirnya bocah tuku dia ada uli tuku kayaknya ada uli akhirnya belum nyolong nah itu contoh yang yang jenengan Ajaran keliputan B jajan lima Dewa anaknya bisa di pari jajan seji Si papak enok bagi karosi A Dewetkan karosi B Ini namanya sampai mengajarkan Sifat baik dari kecil Akhirnya sampai dewasa Akan dieliling-eliling wajarannya Ini mau korupsi Koruptor ini berawal dari Sifat pelit Akhirnya ketimbang duitnya Untuk barang saudara Akhirnya terkadang mundut Barang masyarakat Hakem masyarakat dibagi kaken Masyarakat aku Padahal aku saking barang nyolong Tukanku telpon berawal dari Sifat pelit Anak orang pelit terpaksa melakukan pengajian Dari panitiannya kalau duit bocah yatim Aku duit bocah yatim Nampaknya orang itu dikatil seket-seket Kejadian aku inginkan Aku seolah terkuat Di beberapa tempat pengajian Bahkan aku kembali pengajian Panitiannya si telpon Mumpuni Kue amplopmu Isinya pira Bok jelasin Ngamplopi Kok malah takon Iya Aku panceng sing amplopi Ini ngurang ngerti Kue isinya amplopi Pira Salah aku kayak Musa kedar donator Aku mandan curiga Bukan aku seudah Nung aku waspada Ong Karena jalan ngantan Lengatan Demi kebaikan bersama Kalo jujur Isinya sak mene Lu dine samono Kudune pira Kudune lemikan samono Kejadian Pertama 10.000.000 20.000.000 70.000.000 6.000.000 6.000.000